Kitab Masmur, Pasal 83 Salah satu nyanyian pujian Asaf Ya Allah, janganlah berdiam diri. Janganlah tutup telingamu. Katakanlah sesuatu, Ya Allah. Musuh-musuhmu siap melakukan sesuatu. Mereka yang membenci engkau akan segera menyerang. Mereka berencana secara diam-diam melawan umatmu. Musuhmu membicarakan tentang rencana melawan umat yang engkau kasihi. Musuh mengatakan, Mari kita binasakan mereka sampai habis. Kemudian tidak seorang pun akan mengingat nama Israel. Ya Allah, semua orang itu telah bersatu. Mereka bersatu melawanmu. Pasukannya termasuk Edom, orang Ismail, Moab, dan keturunan Hagar, orang Gebal, Amon, Amalek, Filistin, dan orang Tirus. Bahkan orang Asyur telah bergabung dengan mereka. Mereka menjadikan keturunan Lot sangat berkuasa. Selah Ya Allah, kalahkanlah musuh seperti engkau telah mengalahkan Midian, seperti engkau mengalahkan Sisera dan Yabin dekat sungai Kison. Engkau membinasakan musuh di Endor dan mayatnya membusuk di tanah. Hukumlah pemimpinnya seperti yang telah kau lakukan kepada Oreb dan Ze'eb. Perbuatlah yang telah kau lakukan kepada Ze'ebah dan Salmuna. Mereka berkata, Mari kita jadikan tanah ini milik kita sendiri, yaitu ladang berumput milik Allah. Terbangkanlah mereka seperti sekam. Serahkan mereka seperti jerami yang ditiup angin. Jadilah seperti api yang membinasakan hutan atau seperti nyala api menghanguskan bukit-bukit. Ya Allah, usirlah mereka seperti debu yang dihembuskan angin topan. Kejutkanlah mereka dan hembuskan seperti angin keras. Tuhan, permalukanlah mereka hingga mereka datang kepadamu minta tolong. Semoga mereka ketakutan dan malu selama-lamanya. Jangan kasihani dan kalahkanlah mereka. Kemudian mereka tahu bahwa engkau lah Yahweh. Bahwa engkau lah satu-satunya Tuhan. Mereka akan tahu bahwa engkau Allah yang maha tinggi. Yang memerintah atas seluruh bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.